Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa dimana saja Anda berada Selamat berjumpa kembali Dengan channel Youtube Insan Dongeng Terima kasih kepada semua subscriber Yang selalu setia Mengikuti Pada kesempatan ini Saya Bang Elgi Akan melanjutkan Cerita Siti Nurbaya Bagian ke-39 Terima kasih kepada semua subscriber Yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Supaya kita ketahui benar perkara ini Marilah kita turut tiap-tiap permufakatan itu Pada suatu hari berkumpulah di kantor residen Bukit Tinggi sekalian tuanku laras keresidenan Padang Hulu Asisten-asisten residen dengan kemendur-kemendur dan aspiran-aspirannya pun ada serta hadir Setelah cukup sekaliannya dalam majelis berdirilah tuan residen Lalu berkata dalam bahasa Melayu Minangkabau Tuan-tuan dan tuanku tuanku sekalian yang hadir disini sebelum kami nyatakan Pada ketika itu keresidenan Sumatera Barat sekarang ini masih terbatas atas dua keresidenan Pertama keresidenan Padang Hulu atau Bukit Tinggi Kedua keresidenan Padang Hilir atau Padang Perintah kami yang tertunda Terlebih dahulu kami ucapkan Selamat datang kepada tuan-tuan Dan tuan-tuanku yang telah menurut permintaan kami Datang berkumpul kemari ya Karena adalah suatu perintah yang penting dari pemerintah agung ya Yang hendak kami memufakatkan disini dengan tuan-tuan dan tuanku tuanku sekalian ya Sebagai tuan-tuanku ketahui Tanah Hindia ini diperintahi oleh pemerintah Belanda Tuan-tuan tahu pula tanah Hindia ini bukan kecil Melainkan sangatlah besar dan luasnya ya Beberapa pulau yang besar-besar Seperti pulau Sumatera Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi Sampai ke pulau Papua Masuk jajahannya ya Lain dari patah itu Banyak pula pulau yang kecil-kecil Yang masuk bagiannya sebagai pulau Bali Lombok, Sumbawa, Flores, Timur, Sumba, Savuk, Roti, dan lain-lain sebagainya Sekaliannya itu harus dijaga dan diurus oleh pemerintah Belanda Sebaik-baiknya supaya segala penduduk yang mendapat keselamatan dan kesejahteraan ya Akan menyampaikan maksud ini Diadakan oleh pemerintah pegawai-pegawai Cukup dengan alat perkakas rumah dan kantornya Marilah kami sebutkan berapa macam pegawai Akan jadi misal Pertama, pegawai yang memerintah dan mengembudikan negeri Yaitu pegawai sebagai kita sekalian ini Pegawai ini bukan sedikit orangnya ya Perkakasnya, rumahnya, dan kantornya Beribu orangnya Dari yang berpangkat residen Sampai ke jurul-jurul tulis Dan kepala kampung Sedang gubernur jenderal pun Boleh dimasukkan golongan ini Kedua Pegawai yang memajukan bumi putra Tentang pengetahuan dan kerajinannya Yaitu guru-guru Beribu pula banyaknya Dengan rumah-rumah sekolahnya Kecil, besar Perkakasnya pun bermacam-macam pula Ketiga Pegawai yang memajukan perusahaan tanah Dan perniagaan Sedemikian pula banyak orang tempatnya Dan perkakasnya Keempat Pegawai yang membuat rumah-rumah Jalan-jalan Serokan-serokan Sungai-sungai dan lain-lain ya Pegawai itu pun tak kurang orang Kantor dan perkakasnya Kelima Pegawai yang menjaga keamanan negeri Yaitu bala tentara Pegawai inilah yang sangat banyak belanja Tetapi keperluannya pun sangat besar pula ya Bukannya di daratan saja Tetapi di lautan pun Diadakan pula bala tentara Untuk menjaga keamanan laut Perniagaan dan musuh Bala tentara ini Dilengkapi dengan kapal-kapal perang Dan senjata Pegawai yang mengurus uang pemerintah pun Diadakan pula Lain daripada itu Banyak lagi Tiada kami sebutkan di sini Sebab tentulah akan menjadi lanjut Percakapan ini ya Tuan-tuanku lihat Semuanya diurus dengan sebaik-baiknya Segala yang berguna Diadakan Dan yang tak perlu dibuang Jangan Hal manusia Perkara hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Tanah-tanah Air-air dan lain-lain pun Tidak dilupakan Tuan-tuanku Tentulah maklum Sekalian itu Bukan sedikit belanjanya Mana penggaji pegawai Mana pembuat tempat atau rumahnya Mana pembeli perkakasnya Dan mana pula Biaya perjalanannya ya Cobalah pikirkan Dan hitung belanja Sebuah rumah atau kantor Gubernemen saja Dalam sebulan Bisa dengan gaji-gaji orang Dalam sebulan Dengan gaji-gaji orang Biaya perkakas dan lain-lain Sebagainya Disitu barulah nyata Bahwa belanja ini bukan sedikit ya Berpuluh juta rupiah Pemerintah harus mengeluarkan Uang tiap-tiap tahun Untuk biaya sekaliannya itu Dimanakah Diperoleh uang yang sekalian banyaknya Benar ada hasil Dari tanah Dari kopi Dari perniagaan Dari ini dan dari itu Tetapi hasil ini Sekarang nyata Tiada memadai ya Bagaimana akal kini Akan mencari uang Penambah yang kurang ini Bila tuan-tuanku di rumah Tidak memakai tikar Kursi dan meja Siapakah yang harus membelinya Tentu tuanku sendiri Bukan Masa akan dapat diminta Kepada orang lain Denikkanlah juga Perkalan negeri kita ini Tak boleh kita meminta Bantuan kepada Kerajaan lain Melainkan kita sendirilah Yang harus memikulnya Bukankah aturan itu Sejak dahulu kala Telah ada juga disini Segala sesuatu Yang perlu bagi negeri Negeri itu sendirilah Yang mengadakan Dipungut dari anak negeri Dahulu penghasilan Yang kami sebut tadi Memang cukup Untuk membiayai Sekalian keperluan tadi Tetapi sebab Keperluan itu Makin lama Makin bertambah Sebab Orang pun Kian lama Kian banyak pula Sekarang hasil-hasil itu Tak mencukupi lagi Barangkali Tambahan keperluan itu Disini belum nyata benar ya Tetapi Di negeri-negeri asing Terang kelihatan Sungguh pun demikian Harus juga Kita bersama-sama Menolong Janganlah Kita berpikir Apa perlunya Ditolong negeri asing itu Sebab Sebagai itulah Kami katakan tadi ya Sekalian pulau yang masuk Tanah India Menjadi satu Biar bangsa Melayu Atau Jawa Daya atau Papua Belanda Ataupun Cina Sekalian Penduduk India ini Harus menjadi satu Dan harus bersama-sama Memajukan tanah kita Janganlah Janganlah tiada percaya Bahwa segala yang diperbuat Di negeri lain Membawa hasil juga Kemana-mana ya Lihatlah sekolah dokter Jawa Diadakan hanya di tanah Jawa Tetapi bukan orang Jawa saja Yang berolah hasil dari sekolah itu Orang Minangkabau Orang Batak Menado Ambon Dan lain-lain pun Dapat pula belajar di sana Untuk menjadi dokter Dalam sekolah raja Di sini Bukannya bangsa Minangkabau saja Yang dapat menuntut ilmu guru Tetapi orang Tapanuli Aceh Palembang Lampung Bengkulu Sampai kepentianak Dan sambas pun Boleh juga ya Demikian pula lah Perbaikan-perbaikan Yang diadakan Di negeri lain-lain itu Tak dapat Mendatangkan kebaikan juga Kepada kita Di sini Oleh sebab itu Diputuskanlah Oleh pemerintah agung Sekalian penduduk Tanah India ini Haruslah bersama-sama Membantu Kekurangan ini Yang miskin tentulah sedikit Yang kaya banyak Uang bantuan itu Dinamakan uang blasting Dibayar tiap-tiap tahun Jadi tak ada Ubahnya Dengan uang jakat Dan fitrah Hanya uang blasting Dipakai untuk Keperluan kita bersama Dan bukan dihadiahkan Kepada orang miskin Untuk keperluan mereka itu sendiri Blasting ini Telah dijalankan Di mana-mana Baik di negeri Di atas angin Atau di negeri Di bawah angin Sedang Di tanah India ini pun Hampir pada Segenap tempat Dan sekalian penduduknya Menerima aturan ini Dengan rela Hanya di Minangkabau Inilah yang belum lagi Tuan kuanku Tentu maklum Bila orang disini Dibebaskan dari blasting itu Perbuatan pemerintah ini Niscaya tidak adil Berat sama di pikul Ringan sama di jinjing Tambahan pula Bila orang disini Suka menuntut aturan ini Dengan senang hati Pemerintah suka Membebaskan orang Minangkabau Daripada kontrak Menjual kopi Kepada gubernemen Sehingga kopi Boleh dijual Kepada orang lain Dengan harga Lima atau Enam kali lipat Ganda Apalagi Kalau dipikir Benar-benar ya Nyatalah Kontrak menjual kopi itu Pada masa ini Tidak ada adil lagi Tak sesuai Dengan jamannya Karena timbanglah Siapakah yang bertanam kopi Dan menjualnya Ke gedung Goportemen Bukankah orang-orang peladang Artinya orang-orang miskin Orang-orang kaya Saudagar-saudagar Adakah berbuat demikian Tidak Jadi siapakah yang membayar blasting Pada hakikinya Bukankah si miskin Si kaya bersenang-senang saja Inilah maksud kami Meminta datang Tuanku sekalian Kemari Supaya disampaikan Pemerintah ini Kepada anak negeri Dengan diterangkan Apa sebabnya Dan apa gunanya Uang blasting itu Mengerti Benarlah Hendaknya Mereka tentang Perkara ini Supaya jangan sampai Mereka berpikir Uang itu diminta Sekedar Hendak memenuhi Kantung orang Belanda Sekali-kali Negeri Tidak beroleh Hasil Dari blasting ini Melainkan kita Yang disini juga lah Lagi pola Janganlah salah sangka ya Sekalian kami Bangsa Belanda Yang ada disini Ialah pegawai Gubernemen Sebagai tuan-tuanku juga Dan yang gubernemen itu Bukanlah bangsa Belanda Atau kerajaan Belanda Sekali-kali Tidak ada lain Melainkan penduduk Tanah India ini Bangsa Belanda disini Sekedar memerintah Menolong Mengatur ya Pada rasa hati kami Cukuplah itu Untuk menerangkan Maksud kami Bila ada diantara Tuan-tuan Dan tuan-tuanku Yang merasa Apa-apa Tentang perkara ini Keluarkanlah Supaya dapat Diperbincangkan Bersama-sama ya Lalu Residen duduk Di atas kursi Bernanti Adakah orang Yang hendak berkata Atau tidak Tetapi Seorang pun Tiada yang hendak Mengeluarkan pikirannya Tentang hal ini Setelah Berdiam-diam Sejurus Bertanya pula Residen Tak adakah Orang yang hendak Berkata apa-apa Tentang hal ini Tadkala itu Berdilelah Seorang tuanku Laras Yang tertua Daripada sekalian Laras Yang hadir Lalu Memberi hormat Kepada residen Dan segala yang hadir Dalam majlis itu Kemudian Berkata ya Sepanjang Pikiran hamba Yang tua ini Tak adalah Yang akan Dijawab lagi Dalam perkara ini Karena Sekaliannya Telah diputuskan Oleh pemerintah Agung Walaupun Ada yang Terasa dalam Hati kami Terkalang Di mata kami Tetapi Pada sangka Hamba Tak ada Paidahnya Diperkatakan lagi Sebab Tak dapat Mengubah Aturan Yang telah Ditetapkan itu Tak ada Yang lain Yang dapat Kami Perbuat Dalam hal Ini Melainkan Kami Sampaikan Perintah Ini Kepada Anak Negeri Serta Kami Terangkan Kepada Mereka Guna Dan Sebabnya Diadakan Blasting Itu Seboleh-bolehnya Kami Akan Berdaya Upaya Supaya Anak Negeri Menurut Peraturan Ini Meskipun Demikian Tentulah Tak dapat Kami Pastikan Anak Negeri Akan Menerima Aturan Ini Dengan Senang Hati Sebab Tiap-tiap Yang baru Tiada Lekas Diterima Lebih-lebih Jika tak Nyata Kebaikannya Tambahan Pula Aturan Ini Ialah Aturan Yang Mengenai Pura-pura Anak Negeri Oleh Sebab Itu Marilah Kita Bersama-sama Berikhtiar Dan Memohon Kepada Tuhan Supaya Perintah Ini Dapat Dilangsungkan Dengan Selamat Nah Disana Pemayasa Tadi Diatas Mengenai Pura-pura Nah Disini Diterangkan Yaitu Pundi-pundi Uang Sekarang Marilah Kita Dengar Pula Jawab Pegawai Kampung Tentang Perkara Ini Dalam Perkumpulan Yang Diadakan Di Rumah Atau Balairung Rapat Itu Dikepalai Oleh Tuan Kularas Setelah Berkumpul Sekalian Datuk Penghulu Hulu Balang Orang Kaya Besar Bertuah Kepala Negeri Cerdik Pandai Dan Lain-lainnya Berkatalah Tuan Kularas Menyampaikan Perintah Yang Diterimanya Dari Residen Serta Menerangkan Guna Dan Sebabnya Blasting Itu Dijalankan Setelah Selesai Ia Berkata Kata Menjawablah Beberapa Orang Daripada Yang Hadir Tentang Peraturan Gopernamen Ini Belum Kami Ketahui Buruk Baiknya Tetapi Yang Mula-mula Terasa Dalam Hati Kami Dalam Perkara Blasting Ini Ialah Orang Belanda Rupanya Telah Lupa Akan Janjinya Kepada Orang Minang Kabau Bukankah Sudah Ditetapkan Dalam Pelekat Panjang Bahwa Kami Anak Minang Kabau Tak Perlu Membayar Biaya Yang Sebagai Blasting Ini Apakah Sebabnya Maka Kami Disuruh Juga Membayar Sekarang Mungkirkah Orang Belanda Akan Janjinya Kedua Orang Belanda Sudah Lupa Pula Bahwa Kami Bukan Orang Taklu Yang Harus Membayar Upati Kepada Bangsa Belanda Negeri Kami Tiada Diambil Dengan Asap Bril Oleh Orang Belanda Melainkan Dengan Perjanjian Antara Sahabat Dengan Sahabat Ketiga Tuan Residen Berkata Orang Belanda Disini Menolong Memerintahkan Tetapi Siapakah Yang Meminta Pertolongan Itu Kami Tidak Minta Tolong Di Perintah Melainkan Minta Tolong Mengalahkan Paderi Di Jaman Paderi Lain Tidak Pada Pikiran Kami Tiada Perlu Kami Diperintahi Bangsa Asing Dan Dalam Pemerintahan Itu Kami Pun Merasa Senang Tidak Berasa Kurang Adil Oleh Sebab Itu Tak Perlu Kami Meminta Pertolongan Kepada Bangsa Asing Untuk Memerintahi Kami Keempat Kata Tuan Residen Uang Blasting Itu Untuk Menambah Kekurangan Belanja Pemerintah Sebab Banyak Perubahan Yang Akan Diadakan Perubahan Apakah Itu Tidak Kami Ketahui Sebab Tiada Dimufakatkan Dahulu Dengan Kami Sehingga Kami Tak Tahu Pula Sungguh Perubahan Itu Berguna Bagi Kami Pada Pikiran Kami Segala Yang Ada Sekarang Ini Pun Cukuplah Tak Perlu Diadakan Perubahan Lagi Ada Perubahan Bukannya Untuk Kami Saja Hanya Terutama Untuk Mereka Yang Berpangkat Tinggi Yang Kaya Dan Orang Kota Kelima Tuan Residen Berkata Sendiri Keperluan Kita Tak Boleh Diminta Kepada Orang Lain Mengapakah Tidak Tiap Kampung Atau Negeri Mengadakan Keperluannya Sendiri Sendiri Mengapakah Kami Harus Menolong Orang Selebes Timur Dan Papua Melihat Rupanya Pun Kami Belum Dan Siapakah Yang Akan Menanggung Mereka Itu Kelak Akan Menolong Kami Pula Bila Kami Dapat Kesusahan Atau Ada Keperluan Kita Sekalian Ini Yang Gubernemen Bukan Bangsa Belanda Mengapakah Segala Sesuatu Diputuskan Dan Diperbuat Oleh Orang Belanda Saja Suara Anak Negeri Sekali Kali Tidak Didengar Perkara Blasting Ini Pun Tidak Dimofakat Dahulu Dengan Kami Setelah Terjadi Disuruh Kami Menurut Dengan Tidak Boleh Mengatakan Tidak Bagaimana Akah Kami Namanya Itu Orang Yang Diperintahkan Jalan Dan Lain Lain Rumah Siapakah Yang Dibuat Rumah Kami Kami Sendiri Yang Membuat Jalan Pun Kami Pula Yang Mengerjakan Apa Paidahnya Pegawai Yang Diadakan Itu Untuk Kami Pegawai Perusahaan Tanah Belum Kami Ketahui Disini Dan Kerbau Kami Kembang Biak Juga Walaupun Tidak Dipelihara Benar Benar Dari Dokter Itu Adakah Ia Sampai Mengobat Kampung Kampung Kami Hanya Di Kota Itulah Ia Tinggal Di Tempat Orang Yang Kaya Kaya Kami Anak Kampung Miskin Tak Cakap Membayar Upahnya Waktunya Habis Bermiar Dicukupkan Sekian Semoga Esok Kita Bisa Berjumpa Kembali Bila Tuh Terima Kami Sampai Sampai Terima Terima kasih. Terima kasih.